musik oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kali ini saya sedang berada di jalan raya cikampek ya guys itu yang lurus ke arah cikampek dan yang belakang dari Kosambi Cikarang Bekasi ya guys jadi saya akan melakukan perjalanan ke arah simpang joming cikampek untuk memantau arus mudik ya guys Nataru, Natal dan Tahun Baru 2023 seperti apa videonya pantauannya, kondisinya silahkan ikutin terus video ini dan saya sudah sampai di pertigaan Dabuan ya guys atau simpang Dabuan lurus Cirebon, Telokanantol, Kali, Hurip Jakarta, Banjung juga bisa ya guys nah ini kalau lurus lampu merah tetap berjalan tapi ambil yang kiri ya guys kantor camet cikampek ini kalau yang ke Jakarta kanan lurus arah Bandung Cirebon, Jawa Tengah sebelah kiri mall cikampek suasana arus mudik terpantau terpantau lancar guys lancar jaya jadi sekarang tanggal 26 Desember 2022 atau hari Senin jam 2 siang guys lancar kan gak ada kendala macet kemarin video saya yang kemarin itu dari Jalan Baru Kosambi udah ada ya guys silahkan disimak jadi bagi kalian mungkin yang mau mudik ke Jawa Tengah ataupun Jawa Timur bisa komen di video saya ini ya guys dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya tapi sebelum itu subscribe dulu promosi dulu nah ini udah memasuki Jalan Jenderal Ahmad Yani Cikampek guys sebelah kanan ada rumah sakit Saraswati melihatan gak tadi kondisi jalannya juga bagus guys untuk cuaca saat ini terlihat mendung karena di daerah Kerawang dan sekitarnya terutama Cikampek itu lagi musim penghujan guys jadi jarang ada panas yang sering itu mendung kalau gak hujan ataupun grimis jadi harus sedia jas hujan atau kalau yang di Cikarang ataupun di Jakarta musim hujan gak ya mungkin kurang lebihnya sama lah nah ini memasuki pasar baru Cikampek ya guys sebelah kanan ini pasar Cikampek bentar-bentar di depannya nantinya kita akan menaiki atau melewati flyover Cikampek ada Yogyamol Cikampek sebelah kiri wah ada ini guys putar balikan stasiun Cikampek 800 meter lurus yang mau pakai kereta ini stasiun Cikampek lewat sini ya nanti sebelum flyover belok kiri pasarnya ini pasar Cikampek sebelah kanan kalau lurus ke Jelir Mudik wah lumayan kramai guys Bandung, Cirebon, Jawa Tengah lurus oke nah ini flyover Cikampek ya guys iya betul Cikampek ada mobil latihan wow ini pemandangan dari flyover Cikampek ke sebelah kiri itu ada persimpangan rel kereta api kalau ke kiri terus itu kemana ya belum paham nah ini disini harus hati-hati disini harus hati-hati karena bertemu dengan angkot ataupun kendaraan yang dari perempatan stasiun itu ya Cikampek bawah tadi bawah flyover nah ini lumayan ramai jadi harus hati-hati aduh ini truk mau kemana ini kanan atau kiri ini bisa jadi bingung jangan ngebut disini guys ada apa ini namanya ya persimpangan apa-apa ya tuh putar balikan namanya apalah tukat tutup patuhi rambu-rambu lalu lintas oke siap bagi kalian yang baru saja menemukan video ini ataupun channel youtube saya ini jadi channel youtube saya ini berisi tentang seputar motor vlog pabrik ya guys pekerja pabrik atau perantauan yang berada di sekitar karawang khususnya karawang dan tidak menutup kemungkinan untuk daerah cikarang di gampek kuah kata ya masih sedikit-sedikit video saya tapi adalah jalur-jalur mudik jalur perumahan jalur alternatif yang berada di karawang dan juga jalur kawasan industri bagi kalian yang mungkin merasa bermanfaat video ini atau ada kenang-kenangan tentang kawasan industri yang ada di karawang atau seputar karawang silahkan subscribe channel youtube ya guys channel youtube saya semoga bermanfaat dan bisa menambah semangat saya ya iyalah kalau ada yang subscribe jadi lebih semangat gitu dan yang pastinya bermanfaat semoga saja bermanfaat gitu aja kalau bermanfaatkan bisa membantu orang lain membantu informasi-informasi seputar jalan ini lagi musim mudik nataru jadi saya vlognya musim mudik guys nah ini kanan ada pom bensin warteg juga ada depan depan adalah simpang jomin guys jadi simpang legend jomin terkenal dulu ya guys tapi sekarang sudah kurang kurang terkenal ya terkenal tapi kurang diminati semenjak ada tol cipali nah ini jadi pertemuan antara mobil yang keluar dari tol cikampek ke pantura bertemu dengan kendaraan yang berada di yang melalui jalur pantura nah ini guys pertikannya ini sebelah kanan ini dari tol cikampek ya guys nah ini yang dari pantura lewat jembatan ini nanti ketemu disini nih sebelah kanan tuh guys ketemunya disini jadi ini apa ya namanya penyempitan jalur harus hati-hati guys disini tuh ini ketemunya disini oke itu ya guys suasana arus mudik tanggal 26 Desember 2022 liburan natal dan tahun baru terpantau lancar dan juga kondisi jalan terbilang bagus guys dari daerah Dewuan Cikampek sampai simpang jamin ya semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 2 3 3 5 5 lesi 6 10 7